Atau bedoh kosmasalis dok. Diga. Atau bedoh kosmasalis. Atau prosesur frontalis maksudnya. Mana ada prosesur frontalis masih laris, Dek. Tadi bisa kok sebut. Pas lihat gambar, tidak tahu. Maaf, memang gampang, Dek. Belajar anatomi itu kita harus belajar. Belajar membaca dan mengendalikan gambar. Bukan membaca, tapi tidak tahu gambar. Jadi begitu kok sebutkan itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nomor 5 apa? 4, 5, 4 dan 6 itu sama? 4, 5 dan 8 itu apa? 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Raffika, ya. Apa? Nomor 4, kartila ginis, nasil lateral, dok. Baca apa atlasmu? Tabe dok, neter dok, Tabe. Kartila ginis namanya kan, kartilago deh. Dukit morang kalau bahas pake neter. Kartilago? Nasi, nasil lateral. 8 apa? Tabe dok, nomor 8. Kartilago ala Rismayur dok. Ada 2, toh? Kruz kartilago ala Rismayur, kruz lateral dok. Oke, 9? 9, kartilago aksesoria nasi dok, Tabe. 7? Bukannya 7 aksesoria nasi? Kalau nomor 7, kartilago ala Rismayur dok, Tabe. Nggak kembalik, Cih. Tapi dok, iya sudah cocok dok, Tabe. 5 apa? Nomor 5, kartilago septinasi dok, Tabe. Oke, sekarang Syerina keulang. Tabe dok, nomor 5, kartilago septinasi dok, Tabe. Nomor 4, kartilago nasi lateralis dok, Tabe. Ulfia Sukro, cocok mit yang dibilang temanmu. Apa kau buka? Kau baca di mana? Tabe dok, di netter juga dok. Sekarang kau sebut apa nomor 4? Nomor 4. Tabe dok, kartilago nasi lateralis dok. 7 apa? Mana Syerina? Tidak lihat mukamu Syerina, saya cuma lihat duduknya. Tabe, iya dok. Kasih turun kameranya. Lagi. Lagi, Syerina. Lagi, saya nggak lihat mukamu. Lagi, saya nggak lihat mukamu. Aksesorinasi dok, Tabe. Aksesorinasi dok, Tabe. 7. Tabe dok, kartilago alaris minor dok, Tabe. Oke, jadi sudah tahu mito, bicara tentang nasus. Berarti ini nasus esternus, dibentuk oleh sprentalo, osnasalis, dan etmoidalo. Terus ada kartilago, ada kartilago, ada kartilago sepinasi, alaris mayor, alaris minor, nasalis lateralis, sama aksesorisnya. Tabe dok, masih di nasus dok, Tabe dok. Tabe dok, sudah berpindah dok, Tabe dok. Ya, dinding medial. Jadi, bicara. Ya, sudah mito. Jadi, sudah mito yang esternus. Jadi, kita bahas mito sekarang yang internus. Berpindah kah, tidak? Tabe dok, sudah berpindah dok, Tabe dok. Oke, jadi selesai mito esternus, kita tamu kultur yang membentuknya. Sekarang kita masuk ke nasus internus. Itu saya bilang, ada dua. Yang disebut dengan dinding medial atau septum. Atau yang disebut dengan, atau dinding laterale atau kafung nasi. Oke, jadi disini dilihat di gambar. Coba lihat gambar pertama di atas. Itu adalah septum yang ditutupi. Oke, dengan selaput. Oke, jadi septum itu kalau kau lihat hidungmu. Jadi septum itu yang dibagi dua. Di antaranya kita punya hidung kiri dan kanan. Yang penyekatnya ini di depan. Setelah itu, digambar di tengah, yang ada nomor 1, 2, 3, itu adalah struktur yang membentuk dari kita punya septum. Itu adalah tulang-tulang sama partilago yang membentuk kita punya septum. Nomor 1, itu apa? Sepertum nasi itu semuanya cantik. Sepertum nasi itu semuanya. Lihat, yang ada pertanyaan, kota-kota itu nomor 1. Lihat, enggak? Yang nomor 1 apa? Ada kota, terus warna biru, terus ada nomor 1 di situ. Itu apa? Itu adalah struktur-struktur tiga. Ini adalah struktur yang membentuk kita punya septum nasi. Lihat, apa? Karena lagu aku? Apa? Tabe, dok. Tabe, dok. Lamina perpendicularis osis etmoidalis, dok. Dua. Nomor dua. Dua. Yang nomor dua, kartilago septi nasi, dok. Yang lain dengar, nak. Saya kasih kembali pertanyaannya. Tiga. Tiga. Tabe, dok. Tabe, dok. Nomor. Yang lain. Dengar. Dengar. Kita dengar suaranya si Indra Wirawidya. Indar Wirawidya. Ada senior enggak di sini? Tabe, dok. Indar, apa ini? Nomor 1. Tabe, dok. Lamina perpendicularis osis etmoidalis, dok. Dua. Dua. Tiga. Jadi, kalian tahu mito, tinding medial atau septum nasi dibintang oleh apa? Kalau ditanya lagi, udah tahu, kemarin kok ke biomedic. Jauh, naik. Jauh, naik. Berpindah. Belum berpindah, dok. Ante, mokole. Nggak usah komentar, maaf. Tabe, dok. Sudah berpindah, dok. Tabe, dok. Oke. Nggak apa-apa. Satu. Mana laki-lakinya semua ini? Ikram. Wee! Senior! Super senior rahim. Wee, Ikram. Ikram. Wee, Deden. Abdullah Asy Sifah. Aduh, dong. Ya. Nomor satu apa? Aduh. Arteri dinding medial. Buka atlasnya. Ada gitu. Apa sih, Pak? Arteri etnoidasi. Terus yang ketiga. Ramus. 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 Ramus ini, toh, karena cabangnya banyak-banyak. Buka atlasnya, Dem. Ramus apa ini? Ramus apa ini? Ramus apa ini? Ramus. 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 Apa? Sembilan, Dek. Ramus. Ramus penopalatinus arteri maksilaris. Ya. Lihat itu cabangnya. Di bawahnya nomor 5 ada arteri maksilaris. Terus nomor 5 itu cabang dari arteri maksilaris. Terus nomor 3. Itu Ramus ya. Empat, apa? Gue jadi bingung. 5, 5, 5. Tadi nomor 3, sekarang 5. Bukan Ramus itu nomor... Eh, iya. Empat, apa? Nomor 4. Baksus Kiselbadem. Oke. Good. Itu dong. Pindah, Mi. Tapi, dok. Belum berpindah, dok. Sudah berpindah, dok. Tapi, dok. Nah, ini inovasi di media, ya. Apa aja? Mana ini, Sekar? Pindah, Kumala, Sari. Tapi, dok. Adio. Mana buka, Sekar? Nomor 1 apa? Nervus? Mana buka, Sekar? Nomor 1 apa? Nervus? Apa, dok? Nervus, tolong kok. Sekar senior, tok? Apa, dok? Iya, dok. Iya, dok. Faktorius? Dua. Tiga. Empat. Saya ada jawabannya. Saya tunggu. Tidak berpindah ini. Tidak berpindah ini. nomor 3, Nervus Optal Micus, dok. Ada jawabannya. Ada jawabannya, Sekar? Tidak berpindah ini. Untuk nomor 3, Nervus Optal Micus, dok. Optal Micus. Tidak berpindah ini. Terima kasih. Tidak berpindah ini. Kalau saya buka atlas, baru saya kasih lihat. Tidak berpindah ini. Yang keluar, dik. Nomor 4. Nabi dok, nomor 4 Nervus nasopalatinus dok Oke, saya ada jawabannya Kau dapat apa? Rastri muspat Kenapa kau ulang? Tapi dok, karena IPK dok Saya pikir saja nama kosepar Siapa lagi senior di sini? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Nervus nasopalatin yang satu sekal Sama kamu ya Nervus apa sekarang? Nomor 1 Olfaktoris ya Tabe dok, nervus etmoidalis anterior dok Tadi kau bilang apa? Tabe dok, nervus olfaktorius dok Oke, dua Tabe dok, nomor 2 nervus olfaktorius dok Itu nervus olfaktorius kah? Itu nervus olfaktorius atau cabang dari nervus olfaktorius? Tabe dok Sabangnya dok Kenapa kau bilang? Apa namanya tuh? Tiga Waktu selesai jam 10 deh Tabe dok, nomor 3 nervus optalmicus dok Lupa Tepat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak tahu ini. Nervus 1 apa? Nervus 1 apa, Dek? Terima kasih, dok. Nervus olfatorius, dok. Ya. Nah, yang keempat itu pertanyaannya. Nervus palatinus, siapa dari Nervus 2? Nervus 2 itu apa? Optikus. Berpindah, Dek. Ya, dok. Sudah berpindah, dok. Nah, ini kita lihat, Mito. Ini adalah dinding lateral. Ini sebelum kita mukosanya dihilangkan, toh. Jadi, ini adalah gambar satu. Ini gambar yang pertama dinding lateral atau kombinasi nasus internus itu. Ini adalah tulang kartu lago. Jadi, nomor 1 yang warna biru adalah, saya pikir teman-teman sudah tahu, kalian sudah tahu. Itu maksudnya adalah meatus nasi superior, nomor 2 meatus nasi inferior, eh, medius, dan 3 meatus nasi inferior. Untuk nomor 1 itu apa? Nomor 1 hijau. Apa itu namanya, Dek? Osteum atau Osteum lacrimale ya. Nomor 2, apa? Konae. Nomor 1 itu warna pink. Apa namanya? Kongka nasalis superior, 2 kongka nasalis inferior, ketiga kongka nasalis, eh, sorry. Yang pertama kongka nasalis superior, 2 medius, 3 inferior. Kenapa tidak ada yang protes, Kak? Kedengaran, Kak? Kenapa tidak ada yang bicara? Kenapa jelas sekali jaringanmu atau jaringanmu yang jelas ya? Kenapa tidak ada yang menjawab tadi waktu saya salah sepulit? Oke. Untuk kongka, itu dibentuk dari tulang etmoidalis ya. Sudah berpindah? Tapi, dok, belum berpindah, dok. Tapi, dok, ya, dok, sudah berpindah, dok. Oke, ini, nah, yang biasa kalian lihat. Lulina Cindi, Fatika Sari, ini apa namanya? Tapi, dok, mohon maaf memotong, dok. Masih di dinding lateral kapung nasi, dok, tapi, dok. Memang, sama aja. Apa gunanya resesus medialis? Terlihat, kok, dituliskan resesus medialis. Apa gunanya resesus medialis? Terlihat, kok, dituliskan resesus? kemudian? Terlihat, ini apa kamu sudah berpindah? Tawa, M», Dwen, selamat. Ya. Tawag, there, guys. Meatus nasi? Superior? Terima kasih. Terima kasih. Tempatnya apa? Salurannya apa? Tempatnya apa? Ini semua Beatus punya tempat tersendiri. Kenapa orang kalau menangis bisa beringus? Tidak tahu. Faskularik akumunasi. Apa saja yang bentuk? Parteri. Satu, dua apa? Alwia. Satu apa? Arteri. Aduh, bagaimana ini, dek? Setengah 10, baru sampai di situ. Belum sampai pulmo. Tadi dok, mohon maaf memotong dok. Untuk klarisasi kakumunas. Tadi dok, sudah berpindah dok. Ini apa? Anita. Ya, silakan. Tadi dok, arteri ekmodalis menteri, dok. Yang nomor satu, dok. Dua. Yang nomor dua, arteri ekmodalis menteri, dok. Tiga. Yang nomor dua, dok. Palatina Majerda, dok. Atir Palatina Majerda. Oke. Nah, ini tadi yang dibahas, toh. Sinus Paranasalis. Ada berapa, Sinus? Kalian lihat situ, ada frontalis, etmodalis, nasi laris, itu kelihatan. Terus ada yang di dalam. Emodalis. Ya. Nah, itu migunanya tadi, meatus. Tempatnya bermuara dari sinus. Kalau meatus nasi superior, berarti tempatnya etmodalis posterior. Meatus nasi medius, itu tempatnya etmodalis anterior dan medius. Sinus frontalis, sinus masilaris. Meatus nasi inferior, tempatnya ductus nasolactrimalis. Itu kenapa? Kalau kau menangis, kau bisa keluar ingus. Terus, sinus peneudalis, itu tempatnya resesus peneudalis. Saya pikir kalian sudah tamat lah, ini review doang. Oke, kita masuk ke Mifarings, dik. Ada berapa pembagiannya Farings? Hidayati, Maratus, Alia. Gampang sih nih pembagiannya. Ada tiga. Satu. Hidayati. Hidayati. Pembagiannya apa aja? Ya, itu aja susah, dek. Tabe dok, yang pertama nasolparings. Yang kedua, roparings. Dan yang ketiga, laring roparings. Tabe. Terus, apa aja otot-otot konstriktornya? Kan ada tiga tau, otot konstriktor sama levator. Atau longitudinal, atau circular. Betul tidak? Apa saja? Apa saja? Oke. Jadi, ini adalah otot-otot. Ada jitulisannya tau, bisa jadi baca. Otot-otot konstriktor. Eh, sorry. Konstriktor. Atau circular, tiga. Konstriktor Farings superior, medius, sama inferior. Nah, untuk gambar ini kita bisa lihat. Untuk konstriktor Farings superior, itu ada sampai empat seat. Jadi, kita punya leher ya. Ada empat kurutan. Dari atas sampai empat. Baru turun di konstriktor Farings medius. Habis itu, baru turun di konstriktor Farings inferior. Ada dua. Sudah jelas gambarnya? Sudah midi? Nah, sekarang kita uji kemampuan kalian. Satu. Muskulus apakah? Sudah ada namanya. Nomor satu apa? Kenapakah tidak dia mengajukan diri harus disinggir satu-satu? Rova. 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 Yang gambar kiri, atas. Apa nama? Otaknya. Apa? Apa? Rova. Rupa. Rupa. muskulus konstriktor Farings superior. Yang lain benar tidak? Muskulus? Muskulus konstriktor Farings superior. Sisi kanan, yang kotak kedua. Sorry, sorry. Saya lupa nomor. Yang kotak yang atas, sisi kanan. Medius, bukan? Tabeja dok, Medius. Tabeja, tabeja. Tiga apa? Tiga apa? Tabeja dok, muskulus konstriktor Farings inferior. Masih orang yang sama ya. Satu. Tabeja dok, Muskulus Salpingo Parineus. Dua. Muskulus Palatoparineus. Satu. Muskulus Salpingo Parineus. Dua. Muskulus Palatoparineus. Tiga. Tiga. Muskulus Satiloparineus. Satiloparineus. Satiloparineus Satiloparineus. Ini faskularisasi dan innervasi dari Farings. Jadi, yang lain mungkin bisa dilihat. Apa faskularisasinya? Farings. Arteri. Arteri apa? Arteri. Arteri apa? Tabe dok, arteri Faringia Ascendence. Tabe dok, arteri Faringia Ascendence dok. Faringia Ascendence. Faskularisasinya. Tabe dok, iya dok. Faskularisasinya. Faskularisasinya. Aduh, keluar misalnya. Sa bora. Tum, hua. Sa gana? Sa gana? Sa gana? Sa gana? Sa gana? Masih belum kelihatan, tidak? Tidak kelihatan? Tabe dok, belum tershare screen dok, tabe dok. Tidak kelihatan? Tidak kelihatan? Tabe dok, iya dok. Tidak kelihatan? Bukan? Tidak kelihatan? 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 kartilago penyusu, eh kartilago dari laring sedih, saya pikir kalian sudah tahu lah, kartilagonya itu ada yang tunggal, ada yang berpasangan kalau tunggal bisa di teman-teman lihat ada epiblotis, ada tiroidea sama kartilago terikwedea kelihatan tidak? berpindah nah kartilago yang berpasangan itu ada poiniforme, aderetonidea sama forniculata tahu sih toh, dimana letaknya forniculata aderetonidea, poiniform ini ligamenta laris ligamentum laris itu ada beberapa, ada ligamentum tiroidea epiblotica, ligamentum frico aritonideum ada yang instriksik dan instriksik juga ini toh, ada yang melekat di dalam, ada yang di luar betul enggak? jadi ini ligamentumnya terus ini ada kavitas bagian dalam laris, nah ada namanya ventriculus larinis ada yang sebelum masuk ke ventriculus larinis diantaranya itu ada plika plikanya namanya untuk gambar yang pertama ya ada namanya plika vestibularis sama vokalis saya pikir kalian tahu lah untuk ini kalian sudah lewat itu semua menyatakan nah otot-otot laring ada instrinisik sama instrinisik yang instrinisik yang ini karena kalau instrinisik itu yang tidak melekat yang di luar berorigo ini innervasinya ya innervasi eh sorry ini vaskularisasinya innervasinya teman-teman bisa lihat jadi teman-teman lihat laris itu di vaskularisasinya arteri apa ketua kelas apa ketua kelas tbedok ada arteri laringnya superior dok tbedok kemudian tbedok ada arteri laringnya inferior dok tbedok oke innervasinya innervasinya innervasi laringnya sekuransi ya saya potong sedikit nah untuk vaskularisasi kan kalau arteri pasti mengikut venanya jadi kalau laringnya superior berarti venanya laringnya superior juga ya nah ini trachea saya pikir teman-teman sudah tahu sepotong jit trachea sebulun terdapat diforpasio apa sebulun terdapat diforpasio apa diforpasio trafialis itu bercama menjadi broncus ya broncus sinister dan dester terus ada bagiannya principalis terus primer sekunder tertier atau segmentalis terlihat di gambarnya saya mau potong gambarnya ini saja nah ini yang trachea eh sorry ini yang broncus ini saya ambil cuma broncus jadi bisa jadi lihat yang mana masuk ke lobus superior yang mana masuk ke lobus inferior terus yang mana yang untuk sisi kiri sisi kanan itu ada tiga superior medial sama inferior ini inervasinya eh sorry ini vaskularisasinya arteri bronxialis sama vena bronxialis ya nanti masuk ke vena asigos eh hemiasigos nah ini bronxialis paling dalam kita setelah bercabang jadi ada segmental ini ada kartilagonya ini setelah dibuka di ini alveolus alveolinya kalian tempat ketukarnya udara sekarang pulmo pulmo ada tampa anterior ini tampa anteriornya pulmo kiri kanan kita bisa lihat setiap pulmo pasti memiliki apex yang membedakan kiri kanan itu cuma lobusnya sama visuranya kalau kanan itu punya tiga lobus superior medius sama inferior terus visuranya horizontalis antara lobus superior dan medius sedangkan antara medius dan apa lagi namanya medius sama inferior itu ada lobus oblique kalau kiri saja cuma dua lobus superior tambah inferior sedangkan visuranya visur oblique ada fasius postalis nya ada margon nya kita bisa lihat nah ini struktur dari tampak posterior tampak posterior nya kita bisa lihat disini disini ada yang pertama kita bisa lihat arteri venus sama broncus ketika kita insisi kita lepas sendiri itu porunya untuk setiap paru dia memiliki broncus tersendiri memiliki arteri dan vena dan urutannya itu berbeda antara kiri dan kanan yang gak sama kalau misalnya kanan kita biasanya terlihat lebih dahulu itu adalah arteri pulmonalis habis itu disebelahnya itu adalah broncus dibawahnya itu adalah vena kalau di sebelah kiri itu berurutan dari vena pulmonalis broncus habis itu ada vena pulmonalis kalau misalnya kalian praktikum basah preparat kadapar itu kita bisa rasa potongannya itu kita bisa pegang kartilaku dia punya broncus terus ada disini sulcus tempatnya apa lagi namanya sorry bukan sulcus fasiasnya mediasenali fasias postalis ya kalau pulmon kayaknya kalian sudah tamat sudah tahu semua nah ini vascularisasinya pulmon ini vascularisasinya kita bisa lihat jangan fokus di corenya kita fokus di arterinya bisa dilihat toh arteri pulmonalis di dekatnya ada vena pulmonalis terus ada broncus saling berikatan bertiga ya di kiri dan di kanan sama jadi berurutan di ini saling berdekatan antara broncus arteri dan vena kiri kanan sudah midi ada yang mau tanya mana deden ini mana apa ikram apa ikram tidak kedengaran suaramu kenapa backgroundmu sendiri beda tapi ada berapa logusnya pulmodestra tapi tiga sisuranya sisuranya dua broncus ada berapa eh seru percabangan broncus ada berapa broncus dua cabangnya ada dua kiri kanan yang lebih panjang kiri atau kanan tapi kanan sini sekian ekstra dok sudah midi jam 10 kalian pasti belum sarapan sudah besok-besok saya tidak mau kasih kuliah kalau saya sudah muncul duluan baru kalian muncul oke tidak ada itu jadwal meeting itu dimulai 825 kalian itu bukan aturan dari saya terserah itu kalau saya 825 825 join 30 menit yang lalu 20 menit yang lalu saya tidak peduli intinya 825 825 musuh ingat kepolis ini terakhir kali saya mengajar anatomi di angkatan mona anatomi berikutnya saya mau mengajar di angkatan mona senior yang kak ajar paham tidak karena suka terlambat gara-gara kau terlambat sudah Assalamualaikum terlalu banyak aku minta maaf siapa akan mendengar maaf dari mahasiswa hari ini kenapa ketawa Deden mau keberkala tapi tidak itu sudah terlambat 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 terlambat